Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi? Al-uslub. Mahwa al-uslub. Uslub itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya metode. Kemudian pengertian uslub, bagaimana kita pelajari kemarin adalah cara memilih lafaz, pemilihan diksi. Dan bagaimana menyusunnya. Kita pilih lafaznya, kemudian kita susun. Lit-ta'bih ri'anha qas dal'idhah wa ta'sir. Dengan cara yang paling mudah dipahami dengan tujuan agar memiliki pengaruh bagi orang yang mendengarnya. Itu yang dimaksud dengan al-uslub. Pemilihan kata. Metode pemilihan kata dan penyusunan kata tersebut. Taib. Kemudian untuk melihat di sini, di kitab pantum di halaman 24. Di sini ada contoh syair dari Ahmad Shawqi. Seorang penyair namanya Ahmad Shawqi. Menulis sebuah syair di sini yang akan kita jadikan sebagai contoh di sini. Kala syauki. Syair ini akan kita jadikan pembahasan pada kesempatan kali ini untuk melihat bagaimana penerapan yang namanya uslub. Apa yang dimaksud dengan uslub akan kita lihat melalui empat baik syair dari Ahmad Shawqi ini. Karena kitab ini, kitab silsilah ini, ke depannya nanti akan seperti ini. Kita akan diberikan contoh-contoh seperti ini nanti. Setiap pertemuan, setiap darj itu nanti ada contoh-contohnya. Ada contoh-contoh syair. Apa harus dihafal? Dihafalkan akan lebih baik. Tidak dihafalkan juga tidak mengapa. Kalau antum mau menghafal maka pengaruhnya akan bagus sekali. Pengaruhnya ke apa? Ke kemampuan berbahasa antum. Yang menghafalkan banyak syair itu pengaruhnya bagus sekali. Kita lihat satu persatu di sini. Sebelum kita masuk ke syairnya, kita kenalan dulu sama pemilik syair ini. Yaitu Ahmad Ahmad Shawqi. Taip. Ikro Ali. Man huwa Ahmad Shawqi hadah? Suara'i. Suara'i. atau alifin 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 siapa Ahmad Syauki Ahmad Syauki adalah seorang penyair zaman modern seorang penyair di zaman modern kalau biasanya kita membaca syair itu nanti syair dari zaman jahiliyah ketika bahasa Arab itu belum terkontaminasi, belum tercampur dengan bahasa-bahasa ajam, tapi disini kita ambil contoh dari zaman sekarang, yang dekat dengan zaman kita, yaitu Ahmad Syauki namanya, ini yang paling dekat beliau tahun 90-an ya, 1930 dan seterusnya asyairu huwa Ahmad Syauki amiru syu'ara gelar beliau adalah amiru syu'ara syu'ara jama dari syair fil asril hadith di zaman modern, di zaman sekarang maksudnya wulidafi misro beliau dilahirkan di mesir ya, amiru syu'ara Ahmad Syauki itu aslinya di di mesir dilahirkan pada tahun 1285 hijriyah ya pada tahun 1868 kalau di kalender masehinya paham ya berarti beliau dilahirkan tahun 1800 berarti dekat dengan zaman kita kalau dibandingkan dengan penyair-penyair yang lain dari daulah Abasyah dari daulah Umawiyah itu kan jauh sekali dengan zaman kita wa'asyah wa'asyah wa'atuf ya biha sanata alfin wa salati miatin wa ehda wa khamsin beliau wafat pada tahun 1351 hijriyah atau kalau masehinya 1932 alfin wa tisimiatin wa sanataini wa salatin jadi 1932 lahu ashawkiyat fi'ar ba'ati ajazain beliau punya diwan buku kumpulan si'ir ya yang sebanyak 4 jilid yang beliau beri nama Ashawkiyat sesuai dengan nama beliau Ahmad Ashawki maka karya beliau dinamakan Ashaw Ashawkiyat 4 jilid ada sudah dicetak kitabnya waqat al-qohadihil qasida itu singkatnya riwayat singkat dari Ahmad Ashawki ya untuk apa namanya biografi lebih lengkapnya untuk bisa googling nanti siapa Ahmad Ashawki sebenarnya waqat al-qohadihil qasida sekarang munasabahnya kapan si'ir ini dicapkan waqat al-qohadihil qasida ta'fi jitima'in beliau menyampaikan al-qohadihil qasida artinya melempar melempar syair itu maksudnya menyampaikan syair membacakan mempublikasikan syair ini ya qasida ini fi jitima'in dalam suatu perkumpulan lis sahafiyin perkumpulan perkumpulan para jurnalis ya para jurnalis itu berkumpul mereka punya acara taunan itu berkumpul seluruh negeri ya di acara itulah Ahmad Ashawki menyampaikan syair ini hadarahu adadun min ashabi as-suhufi baik kita lihat syairnya sekarang kembali ke syairnya li kulli zamanin madho ayatun setiap zaman itu madho yamdi terlewat satu ayat satu tanda madho yamdi ternyata lewat atau berlalu setiap zaman itu berlalu satu tanda ayah hatinya tanda khususannya wa ayatuhada zamanis suhuf dan ayat di zaman ini tanda pada zaman ini adalah as-suhuf as-suhuf jama dari kata sahifah dapet ya sahifah surat kabar maksudnya buku disini secara umum ya lisanul biladi wanabdul ibadi suhuf itu ibaratnya adalah lisan al-bilad ini bahasa kinayah tentunya lisanul bilad wanabdul ibad nabdu itu artinya detak jantung nabdul ibad artinya detak nabadotul kalbi artinya detak detak jantung itu pentingnya wahkahful hukuk kahfun artinya apa kahfun artinya gua ya suat al-kahfi ya gua kahful hukuk gua bagi hak-hak gua itu kan sifatnya menjaga ya nah dia menjaga hak-hak maksudnya waharbul janab dan suatu yang memerangi al-janab kezaliman nanti akan kita lihat makna lebih lengkapnya ya ini kita terjemahkan secara sekilas tasiru masiru duha fil biladi idal ilmu mazzaka fiha sadab faya fityata sohfi sabran idanabar rizku fiha bikum waftal terlihat al-kalimat terjadi syarhul mufradat syarhul mufradat di bawahnya ayah artinya alamatun wadihatun anabdul darabatul kalbi darabatul kalbi ini ada jantung kahful hukuk al-kahfu al-makanul mahfur fil jabal al-makan al-mahfur al-makfur yang digali hafara artinya menggali ya al-kahf artinya tempat yang digali di gunung ya karena dia masuk kan menjorok ke dalam ya seolah digali wa minhu suratul kahfi istilah suratul kahfi juga al-janab artinya az-zulm kezuliman as-sadab artinya az-zalam kegelapan az-zulmu az-zulmat az-zalam itu artinya kegelapan kemudian nabayanbu artinya taba'ada ya taba'adu atau ibetahada ya betahidu artinya menjauh menjauh baik sekarang anda bacakan apa namanya siirnya baik yang pertama kemudian anda membacakan syarah siirnya di bawah paham ya li kulli zamanin madu ayatun wa ayatuh hadaz zamani as-suhuf baca syarahnya jadi baik pertama penyair disini menetapkan bahwasannya setiap zaman itu punya pembeda dengan zaman yang lain mizah artinya pembeda ciri khas setiap zaman itu ada ciri khasnya wa a'azamu mizatin dan ciri khas yang paling besar yang mewakili zaman ini adalah as-suhuf kemudian baik yang kedua sekarang kita mendeskripsikan suhuf itu apa dikiaskan suhuf itu seperti alisan seperti lidah yang mengekspresikan yang mengungkapkan mengungkapkan kebutuhan kebutuhan negara maksudnya satu negara itu butuh sekali yang kepada namanya jurnalisme atau jurnalistik ada masalahatnya bayangkan kalau negara ini kita buta informasi gak ada internet gak ada surat kabar gak ada televisi kita akan susah untuk menentukan arah kebijakan pemerintah susah untuk memutuskan peraturan dan sebagainya yudafi artinya membela akhak itulah kenapa suhuf tadi dimisalkan seperti gua karena gua itu biasanya menjaga kita masuk ke gua tujuannya apa untuk berlindung dari cuaca wayudafiwan fukukihim apa namanya fungsi dari suhuf itu adalah membela hak-hak wayuharibuzulma memerangi ke kezoliman orang akan seminamina kalau tidak ada yang namanya jurnalisme karena gak ada yang tahu dia melakukan perbuatan tersebut itulah kenapa orang-orang dalam suasana perang dalam negara-negara konflik itu tidak boleh menyerang wartawan gak boleh jurnalis gak boleh diperang gak boleh dibunuh mereka harus dibiarkan sama seperti tenaga kesehatan karena perannya penting sekali untuk mengabarkan kepada dunia luar baik kemudian yang ketiga tasiru masiru duha fil biladi idal ilmu mazzaka fi has-sadaf as-sadaf tadi artinya apa as-sadaf artinya az-zalam tasiru sarayasiru masiru duha duha fil bilad idal ilmu mazzaka 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 merobek kegelapan jadi suhuf itu diibaratkan seperti cahaya waktu duha cahaya waktu duha yang merobek kegelapan malam mulai terang itu ibaratnya type suhuf suhuf itu tantasiru fil bilad dia menyebar di suatu negara menyebar di suatu negeri ibaratnya seperti menyebarnya cahaya matahari di waktu duha ya tahmilul ilma dia membawa ilmu suhuf itu disini tentu konotasinya ke suhuf-suhuf yang berisi ilmu pengetahuan berisi berita penting wa tunirul uqula memberi cahaya kepada menyinari akal-akal orang wa taqdi alal jahli berarti kan disitu qodo ala itu artinya memusnahkan ya qodo ala itu artinya memusnahkan memusnahkan kejahilan ya tanpa adanya asuhuf maka kejahilan itu akan merajalela ya qodo ala itu artinya menghancurkan atau memusnahkan kemudian baik yang keempat faya fitiatas suhfi sobron ida nabar rizku fi habikum waktalaf faya fitiatas suhfi sobron ini seruan kepada orang-orang asuhufiyin asahafiyin orang-orang yang berkecimpung di dunia jurnalistik anjuran untuk dari Ahmad Syokini sobron bersabar kalau rizki itu menjauh yang karena orang yang jadi wartawan itu rezekinya apa namanya bayarannya sedikit padahal penting begitu bayaran mereka sedikit maka Ahmad Syokini mengatakan bersabar baik baca syarahnya apa di situ min min aku jir waktalafiyin wa'antum ya ashab 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 faya fitiatas suhfi tadi waktum ya ashab 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 wakil kalian para jurnalis ahlu risalah itu adalah pembawa risalah tanpa kalian orang tidak akan tahu berita hari ini apa tuadunaha kalian menunaikan risalah tersebut menyampaikan risalah tersebut untuk menyebarkan al-wa'yi wal-ma'rifah al-wa'yi sama al-ma'rifah itu artinya sama ya wa'ayyai wa'yun ya ma'rifah dikatakan Ahmad Choke tadi bersabarlah bersabarlah atas keletihan yang menimpa kalian begitu juga ketika riski itu menjauh ya sedikit riski kalian kalian bersabar jelas sampai sini ya baik coba kita baca sekali lagi share-nya baca Ali sekarang sambil dipahami artinya ya cukup coba apa yang untuk pahami dari baik yang pertamanya setiap zaman itu punya ciri hat dan ciri hat pada zaman penulis dan saat ini itu apa jurnalis type benar jadi setiap zaman punya ciri khas mumayizahnya dan zaman ini zaman penulis ini berarti masuk ke zaman kita juga zaman modern itu ciri khasnya adalah jurnalis itu hidup nggak seperti zaman daulah abasi adalah umaya dulu di masa itu jurnalis itu tidak tidak pesat berkembang seperti halnya sekarang kemudian baca yang kedua apa yang terpahami disitu suhuf itu ibaratnya bukan orangnya disini suhufnya jurnalisnya apa jurnalistiknya jurnalistik itu ibaratnya lisan lebih dan dia menghidupkan dan dia menangi hak-hak dan memerangi kezoliman jadi di baik yang kedua ini penulis menganalogikan jurnalisme itu sebagai lisan penyambung penyambung lisan masyarakat kemudian diibaratkan juga seperti detak jantung bagi seorang hamba detak jantung pada seorang hamba itu kan penting sekali tanpa detak jantung kita akan mati itu ibaratnya ibaratnya sebuah jurnalisme itu begitu juga diibaratkan seperti penjaga hak dianalogikan seperti gua kemudian juga diibaratkan sebagai sesuatu yang memerangi kezoliman kezoliman diperangi oleh jurnalistik taif kemudian yang ketiga apa yang terpahami disitu tasiru disini bagaimana tan tasiru menyebar apa yang menyebar disini suhuf suhuf itu menyebar seperti masirot duha seperti menyebarnya cahaya duha ya duha itu cara penulisannya bisa begitu bisa pakai alifaksuro sebagaimana di penulisan mushaf jadi cahaya apa namanya cahaya duha itu diibaratkan seperti menyebarnya suhuf fil bilat di suatu negeri karena ilmu yang dikandung oleh suhuf itu masdaq merobek merobek apa as-sadaf merobek as-sadaf apa tadi as-sadaf tadi az-zalam merobek kegelapan maksudnya menyinari merobek kegelapan itu maksudnya menyinari kegelapan lanjut apa maksudnya motivasi untuk pencair memotivasi para jurnalis untuk sahabat walaupun riskinya sedikit dari yang dia dapatkan dan banyak pertentangan jadi naba artinya ibu ibu tak ada menjauh riski menjauh maksudnya sedikit jadi disini mengatakan wahai para jurnalis orang-orang yang berkecimpung di dunia jurnalistik bersabarlah kalian ketika riski kalian sedikit kemudian kalian mengalami kesulitan-kesulitan dalam menyusun suatu berita jadi waktalab disitu bagaimana bagaimana dia merasakan keletihan tapi paham mana syair ini berarti ya jadi ini potongan saja ini potongan dari kitab asyaukiyat jilid yang pertama baik sekarang kita masuk ke setelah syair mafrodat kita masuk ke uslub sekarang kita lihat uslub dari penulis disini di pertemuan sebelumnya di darse awal kemarin kita sudah mengetahui bahwasnya uslub pengertiannya adalah apa ini yang kita pahami pengertian dari uslub kalau kita baca syair tadi kita perhatikan bahwasnya uslub yang dipakai oleh Ahmad Syauki itu adalah suatu metode yang dibangun di atas dua fondasi yang pertama al-alfad yang kedua al-jumal lafaz dan kalimat apa bedanya lafaz sama kalimat al-alfaz itu potongan pengucapan kata itu misalkan tadi as-sadaf al-janaf itu lafaz pemilihan kenapa Ahmad Syauki menggunakan kata as-sadaf kenapa tidak menggunakan az-zalam apakah beda arti as-sadaf dengan az-zalam sama kan kenapa Ahmad Syauki menggunakan kata al-janaf kenapa tidak menggunakan kata az-zulm ini dia ini namanya al-alfad pemilihan lafaz kemudian al-jumal pemilihan jumlah juga kenapa susunannya begitu kenapa tidak dikedepankan yang di belakang dan sebagainya kenapa urutannya begitu uslub yang dipakai oleh Syauki disini oleh penyair disini ada uslub yang fasih dan salim fasih itu artinya apa fasih kemarin yang dimaksudkan fasih itu adalah jelas dan terang itu makna dari fasih salim salim menahiyatil lugo la yukhalif an qwa'idi an-nahwi was-sarf adha hua salim lima da disebabain kenapa syair ini kita katakan syair yang fasih dan salim yang pertama yang kedua sekarang pertanyaannya kapan suatu kata dikatakan fasih kapan suatu kalimat dikatakan fasih berarti kita meneliti di dua ya beda antara kata sama kalimat ya kata itu hanya satu doang kalau kalimat banyak sekarang kita lihat berarti kapan suatu kata dikatakan fasih fasuhatul kalimat takunul kalimatu fasihatan idha khalats min uyubin salatah suatu kata itu dikatakan fasih jika dia terbebas dari tiga aib ini yang penting ya aib yang pertama tanafur al-huruf apa yang dimaksud dengan tanafur al-huruf wahuwa antakunul kalimatu sakilatan alal lisan kata tersebut berat dalam pengucapannya yasubu alal mutakalim an yantiqaha contohnya naknaqot divda' bukan divdi' divda' disitu naknaqot divda' naknaqo itu artinya kalau kodok itu apa kita katakan kalau ayam kan berkokok kalau kodok apa berbunyi sudah bunyi kodok berbunyi bunyi suara kodok itu namanya naknaqo naknaqo divda' divda' artinya kodok ini sulit apa tidak pengucapannya sulit naknaqo ada pengulangan disitu ad-difda' ada huruf-huruf yang sulit disitu dikumpulkan dalam satu satu kata ini namanya tanafur al-huruf di dalam syair Ahmad Shawqi tadi ada gak kata-kata yang sulit seperti ini gak ada al-janaf as-sadab enak-enak pengucapannya jadi itu tidak ada tanafur al-hurufnya tidak boleh ada tanafur al-huruf dalam suatu syair wakalimatu az-zosh kalimatu az-zosh contohnya kata az-zosh az-zosh ini kalimat yang sulit pengucapannya lilmawdi al-khashin untuk tempat yang kasar kita katakan az-zosh kalimat kata az-zosh ini lebih baik dihindari untuk mengungkapkan sesuatu yang khashin yang kasar paham ya kemudian yang kedua mukhalafati wadi'il luguh apa maksudnya menyelisihi aturan bahasa menyelisihi susunan bahasa wahuwa antakun al-kalimatu mukhalifatan lima sabata anil arabil fusaha yaitu kata tersebut menyelisihi kata yang disepakati oleh orang Arab yang falsih contohnya kalimat al-ajlali was-sahihu al-ajallu al-ajlali artinya sama dengan al-ajallu tapi yang benar menurut ulama bahasa itu adalah al-ajallu karena ada dalam syair orang yang pakai al-ajlali yang benar ada al-ajallu artinya al-waktu itu aib yang kedua kalau dia menyelisihi bahasa yang disepakati istilahnya menyelisihi kalau dalam bahasa manusia menyelisihi KBBI kalau dia menyelisihi KBBI berarti ada aib terus itu kemudian yang ketiga al-gorobah al-gorobah itu artinya asing bahasanya bahasa yang asing yang sulit benar apa tidak bahasanya benar cuman jarang terpakai lebih baik dihindari kayak gitu contohnya wahi antaku nal kalimat gaira musta'malatin fi lugo til arab fusha gak kepakai dalam bahasa arab dia ada tapi gak kepakai banyak bahasa-bahasa kata-katanya seperti itu payuh taju fi ma'rifatihah ila bahsin fi ma'ajim lugo untuk bisa mengetahui maknanya kita harus buka kamus contohnya kata rohkoh rohkoh contohnya kata rohkoh disini patokannya syahidnya rohkoh rohkoh itu dari kata rohkoh artinya keluasan rizki kami berada dalam keadaan rizki yang lapang rohkoh artinya lapang rizkinya kata rohkoh ini sulit atau tidak pengucapannya sulit kemudian selain dia sulit juga dia gorobah asing kata rohkoh ini kenapa gak dikatakan nahnufi sa'atir rizki itu lebih mudah dipahami dan dalam bayir syair Ahmad Syafit ini gak ada kata-kata yang asing seperti ini mungkin bagi kita kata sadaf janaf itu asing mungkin ya sebenarnya gak asing kalau kita banyak menghapal kata itu gak asing sebenarnya jadi kata rohkoh ini bagi orang Arab sendiri pun asing begitu maksudnya apalagi orang non-Arab kayak kita contoh yang lain misalkan kata ifrongko'a ifrongko'a tanya insorofu zahab pergi ifrongko'a artinya pergi kenapa gak menggunakan zahabah saja zahabah kan semua orang insya Allah tahu artinya tapi kalau ifrongko'a harus buka kamus untuk tahu artinya semisal perkataan syair ya malakum takakakatum katakakakweikum ala zhijinnah ifrongko'u ya ngapain kumpul-kumpul kayak ngumpulin orang lagi kesurupan ceritanya ada seorang penyair dia kudanya keledainya terpleset masuk kakinya dalam lubang kemudian dia terjatuh dari keledainya kemudian orang-orang di pasar kumpul kumpul lihat dia ngerhubungin dia akhirnya dia marah ngapain ngumpul-kumpul kayak ngumpulin orang lagi kesurupan pergi-pergi dikatakan disitu ifrongko'u kenapa gak katakan izhabu atau insorifu semua paham kalau izhabu nah ini namanya tiga aib aib yang pertama tanafur al-huruf aib yang kedua mukhawala fatwa di-illogah aib yang ketiga al-gorobah nanti Anda bisa bikinkan kengkasan dari sini kemudian fasuhatul jumlah itu syarat suatu kata dikatakan fase sekarang kapan suatu kalimat ya kapan suatu kalimat dikatakan fasih kalau ini empat aib kalau di kata itu ada tiga tiga aib kalau di jumlah ada empat aib yang pertama lemah dalam penyusunannya kapan dikatakan lemah ketika dia menyelisihi kaedah bahasa menelisihi kaedah yang Anda pernah pelajari contohnya penggunaan domir mutasil setelah illa contohnya ini menyelisihi kaedah nahu karena setelah illa itu biasanya isim tohir illa ka gak boleh kalau illa anta boleh tapi kalau illa ka itu sad ya wassohih maro itu illa iya ka karena ka itu kan damer mutasil damer mutasil tidak bisa berdiri sendiri harus pakai tempat disini menggunakan iya ka maro itu illa iya ka ini menyelisihi misalkan ada maf'ulun bih itu biasanya letaknya dimana dibelakang ketika antum taruh di depan ini dokfut taklib berarti dokfut taklib kalau gak ada tujuannya kalau ada tujuan untuk taksis misalkan dalam al-fatihah misalkan itu beda lagi itu bukan dokfut taklib mengedepankan sesuatu tanpa ada tujuan itu maksudnya dokfut taklib kemudian yang kedua tanafur al-kalimat katanya kalau tadi di fasohatul kalimat itu tanafur al-huruf ini kata-katanya sekarang perkata dia kata-katanya terkumpul jadi satu dan sulit untuk diucapkan di lisan contohnya perkataan Abu Tamam ini penyair dari Daulah Abasyah contohnya perkataan beliau karimun mata amdahu amdahu walwara ma'i wa mata lumtuhu lumtuhu wahdi orang yang mulia itu ketika aku memujinya orang lain ikut memujinya bersamaku ketika aku mencelanya aku doang yang mencelanya itu orang yang mulia disini mana tanafur al-kalimatnya tanafurnya pengulangan kata amdahu amdahu ini kan katanya sulit kalau disebutkan berurutan begini amdahu amdahu yang seperti ini namanya tanafur al-kalimat contoh yang lain misalkan contoh yang lain tanafur al-kalimat itu waqabru harbin bimakanin kofru walaysa kurba kobri harbin kobru nah itu kalau diulang cepat-cepat repot ya kan diulang cepat-cepat itu namanya tanafur al-kalimat ada kesulitan dalam penyebutan cara mendeteksi tanafur al-kalimat kata ulama balago itu batas pengucapan tiga kali berturut-turut baca burang-ulang tiga kali dengan cara yang cepat baca pertama peran waqabru harbin bimakanin kofru walaysa kurba kobri harbin kobru ini baca pelan pertama baca kedua lebih cepat segit waqabru harbin bimakanin kofru walaysa kurba kobri harbin kobru lebih cepat lagi waqabru harbin bimakanin kofru walaysa kurba kobri harbin kobru ribet kan ribet pengucapannya kalau semakin cepat itu berarti ada tanafur disitu itu cara mendeteksinya di syair ini Abu Tamam mensifati seorang laki-laki dengan al-karam kemuliaan kedermawanan saking mulianya kalau dia dipuji kalau Abu Tamam memuji dia orang lain juga ikut memuji karena setuju kalau dia mencelanya kalau dia mencela orang mulia tersebut hanya dia doang yang mencela yang lain gak ada yang setuju dari mana timbul siqol disini siqol itu pengulangan kata ada huruf yang mirip disitu itu seharusnya dipisah karena keduanya termasuk huruf huruf kerongkongan jadi kalau dijadikan dipertemukan dalam satu kata sulit pengucapannya karena kenapa gak gunakan kata yang lain yang semakna dengan memuji misalkan asna asna kan lebih mudah atau usnihi 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 wal waro seharusnya begitu berarti Abu Tamam punya uslub begitu uslub beliau disini uslub yang fasih atau tidak tidak fasih kenapa karena ada aibnya apa aibnya tanafur al kalimat kemudian ketiga at-ta'qid al-lafzi apa itu at-ta'qid al-lafzi an yakunal kalamu gairo zahirid dilalah alal maknal maksud kapan suatu lafaz dikatakan ta'qid itu ketika perkataan tersebut gairo zahirid dilalah tidak menunjukkan makna yang dimasukkan secara jelas kata-kata yang bersayap perlu dibaca berulang-ulang untuk mengetahui makna sebenar yang dikandung oleh kata tersebut dia berusaha menyembunyikan dibalik kata-kata ini namanya ta'qid al-lafzi li'anna tartibal al-faz layakunu ala hasabi tartibal ma'ani contohnya misalkan ada tartibal al-faz urutan al-faz tidak sama dengan urutan makna yang ingin disampaikan disebabkan adanya fasal pemisahan atau takdim adanya pengedepanan atau takhir ada pengakhiran adanya penghapusan kekau l-faz contohnya perkataan al-faz atau Abu Firas ini salah seorang penyair di zaman dinasti Umayyah dia mengatakan ta'ala ta'ala fa'in ahattani latakhununi nakun mitla man yadhi'bu yastohibani disini syahidnya dikata man yadhi'bu man dengan kata yastohibani itu harus nyambung seharusnya karena man disini man al-mausullah man al-mausullah dalam nahmu itu harus nyambung dengan silatul mausulnya seharusnya man yastohibani tapi malah ditambahkan kata yadhi'bu ya yadhi'bu itu itu kan nida kan urupanggilan dia urupanggilan malah diselipkan di tengah-tengah begitu apa maksudnya ya penyelipan kata yadhi'bu disini ini namanya takit labzi ya contohnya misalnya katakan kantum bacalah wahai muhammad buku ini takit labzi namanya yang benar apa wahai muhammad bacalah buku tapi kalau katakan bacalah wahai muhammad buku seharusnya kata panggilan itu letaknya dimana di awal begitu juga disini diselipkan di tengah adanya terjadi takit disini takit labzi itu dari sisi lafaz dari tinjauan nahmu kita bisa mendeteksi yang kayak gini sekarang ayat yang keempat dari tinjauan makna an yakunal makna khofiyan maknanya khofi tersembunyi la yufhamu illa ba'da tafkirin towilin harus kita pikirkan lama dulu baru bisa tahu artinya perkataan contohnya syairnya zuhair ya zuhair ibn abisulma ini sudah pernah kita bahas ini syairnya di pelajaran adab ya zuhair ibn abisulma beliau mengatakan ini penyair jahiliah apa maknanya disini disini beliau mengabarkan haithu abbaru anil muhafaza alal fukuk bi-zulmi wahua maknan ba'id dia menceritakan menjaga hak itu dengan kezuliman bagaimana menjaga hak dengan kezuliman bukan dari kezuliman karena hak dengan kezuliman itu kan bertentangan wahua maknan ba'idun ini makna yang jauh begitu benar gak maknanya benar maknanya tapi ini makna yang yang jauh ya tidak seharusnya menggunakan kezuliman jadi makna syair ini barang siapa yang tidak menjaga haknya dengan senjatanya maka dia akan dihancurkan barang siapa yang tidak menzulimi orang maka dia akan dizulimi berarti disini kita diajarkan oleh zuhair untuk apa untuk bersikap keras menjaga hak kita dengan kezuliman nah ini adalah makna yang jauh nilai positif apa yang terdapatkan dari situ bahkan sebaliknya negatif kita pahami tapi kalau kita dalemi lagi dalemi lagi maksudnya kita berbuat apa namanya membelah hak kita itu dengan dengan cara yang tegas bukan dengan kezuliman maksudnya disitu dengan senjata maksudnya membela harga diri membela harta membela jiwa membela darah itu dengan hal yang tegas dengan cara yang tegas bukan berarti dengan kezuliman hal itu bisa kita pahami dari mana setelah kita baca berulang-ulang setelah kita resapi maknanya yang seperti ini namanya takkit maknawi takkit maknawi taib kemudian sifat uslub sifat uslub yang dipakai oleh Ahmad Syauqi dalam syair itu yang pertama al-wuduh ini kita ambil ininya doang ya gak usah kita baca sifat uslub maksudnya sifat dari metode yang dipakai disitu jelas apa tidak syair-syair yang kata-kata yang dibaca oleh Ahmad Syauqi jelas walaupun tadi ketika minta untuk menjelaskan agak sulit karena memang butuh pembiasaan anda tahu untuk paham mananya tapi untuk mengungkapkannya agak butuh bagaimana menyusun kalimatnya paham ya intinya untuk paham karena bahasa yang dipakai wadih itu yang pertama wuduh yang kedua al-kuwah al-kuwah itu pengaruhnya kuat bagi orang yang mendengarnya pengaruhnya ada perintah-perintah tadi anjuran untuk bersabar itu namanya al-kuwah bandingkan dengan siir-siir yang menceritakan tentang keindahan pemandangan ada kuwah disitu enggak ada menceritakan tentang keindahan perempuan menceritakan perempuan enggak pakai kuwah disitu jadi kapan dikatakan kuwah ketika dia menggunakan takbir yang kuat takbir untuk mengungkapkan perasaan yang yang kuat metode yang apa namanya uslup yang kuat itu lahir dari perasaan yang yang kuat makanya syair tentang cinta yang ditulis oleh orang yang sedang jatuh cinta itu lebih kuat daripada orang yang tidak sedang jatuh cinta apa maksudnya dia meresapi karena dia merasakan sendiri mengalami sendiri kejadian tersebut gitu kemudian sifat yang ketiga al-jazalah wal-riqah al-jazalah wal-riqah al-jazalah artinya lancar lancar kemudian al-riqah al-riqah artinya dalam baik kemudian yang keempat al-wahdah al-uduwiya al-wahdah al-uduwiya itu maksudnya apa dia dibangun di atas apa istilahnya fenomena yang beneran terjadi maksudnya al-wahdah al-buduya itu berdasarkan fakta ada kejadian yang melatar belakangi kenapa syiri ditulis oleh Ahmad Shawqi apa kejadiannya yaitu fakta bahwasannya para jurnalis itu tidak mendapatkan upah yang memadai itu fakta itu yang mendorong beliau untuk menulis ini bukan sesuatu yang imajiner ya sesuatu yang imajiner itu tidak ada latar belakangnya latar belakangnya itu namanya al-wahdah al-wuduwiya al-wahdah al-wuduwiya wahdatul maudu sama wahdatul masyair baik kemudian yang kelima at-tab'u wassin'ah wassan'ah at-tab'u wassan'ah itu maksudnya apa dia tidak menggunakan sentimen pribadi dalam menulis syair ini ya at-tab'u wassin'ah itu artinya dia meninggalkan tabiat pribadinya ketika menulis syair ini ya tanpa adanya takaluf apa maksudnya takaluf takaluf itu berlebihan dalam mengungkapkan perasaan yang tidak boleh mengungkapkan sesuai dengan kadarnya sesuai dengan yang dibutuhkan taib kita cukupan sampai disini jadi itu tidak perlu kita baca yang penting kita tahu sifat uslub dari Ahmad Syawfi itu ada al-uduh tadi ada al-quwah al-jazalah wal-riqah kemudian al-wahda al-aduh 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 kemudian ada apa yang terakhir tadi as-sin'a al-atab'u wa-sin'a wa-san'a taib itu dia lima sifat lima karakteristik dari syair Ahmad Syawfi tadi taib ruwet takid takid itu semuanya betul kan antum apa namanya takidul kalam ya tak kalam bita'qidil kalam takidul kalam itu artinya dia meruatkan perkataan dia gunakan istilah-istilah yang asing namanya takidul kalam taib lalu saya dapatkan lagi alas taib jumpa sampai disini insya Allah nanti untuk hiwarnya akan kita terlibatnya ya terlibat nanti akan kita ambil pada kesempatan selanjutnya Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam setia tutup dengan doa keputar majlis subhanakallah mabiamdik asyadu'ala ila ila anta asafruka watu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh kisah anta asafruka